Mampuluh-puluh warga anu tanah nakalindi proyek kareta cepat Jakarta Bandung di kecamatan Cikalong Wetan pada larang turta ngamperah Kabupaten Bandung Barat ngadadeg-deg ke kantor Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Bandung Barat. Warga ngadong sok sangkan sesatana anu kalindi proyek milu dibebaskan turta saganjang nadibayar. Mampuluh-puluh warga anu tanah nakalindi proyek kareta cepat Jakarta Bandung di kecamatan Cikalong Wetan pada larang turta ngamperah Kabupaten Bandung Barat ngelakonan unjuk rasa dihadapkan kantor Badan Pertahanan Nasional atau BPN Bandung Barat. Eta warga ngadong sok sangkan sesatana anu kalindi proyek kareta cepat milu dibebaskan turta saganjang nadibayarku pihak anu boga proyek. Lian tikitu warga ngerasa kuciwa lantaran gesababara balikan Minang Saraya ke BPN, tacan kungsi dibagiakan ku kepala BPN. Belum tuntas juga kapan sih Ibu Mangga Neko Neko, kan kalau tepat itu proyek udah berjalan, udah biasa. Sekarang udah beraya tuh proyek, kenapa sih sisanya belum dibayar juga? Kurang dari 100 meter, sepakat rapat di desa, saya akan bebaskan. Kan itu kurang dari 100 meter, cuman 78 meter yang dipakai 5 meter, berarti sisanya di 73. Cuman 73 meter sisanya gitu, udah aja itu masa gitu. Minta cepat dibereskan, dibayar. Kami mewakili warga masyarakat Bangun Barat yang terhadap jalur kereta cepat ini. Kalau terhasil ya apa, lahan yang kena terhasil memang sudah selesai hampir 90 persen. Tapi ada sisa tanah yang memang kurang lebih 430 udang tanah yang sudah selesai. Janji BPN sebagai ketua tim pembebasan untuk proyek kereta cepat ini selalu memberi harapan palsu. Kita datang ke PSPI, datang ke BPN, tapi selalu dipimpul. Pemestungan anak warga dibagiakan ke petugas BPN, pikir nyorang audiensi secara rencepan. Di neyata gempungan teh BPN kena janji jerosa minggu keharap, warga bakal menang kacindekan. Pihak Nauge bakal ngelakonan validasi patalikanan data sesat tanah anu tacan dibebas ken, turta tacan dibayar. Dina Nasnasna BPN Jeng PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia atau PSB mengerupa bagian tina konsorsium proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. BPN salaku ketua tim anu pancena ngebebaskan lahan boga pancena utama ngelakonan validasi data-data lahan anu dibebaskan ke asup sesat tanah anu legana kurang ti 100 meter pasagi. Hari PT PSB boga kawajiban nanggung waragat, turta nileman pasualan lahan anu dibebaskan anu legana lewi ti 100 meter persegi. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV